Halo teman-teman semua, apa kabar? Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah informasi tentang 7 syarat channel yang akan diterima monetisasi dan channel kalian akan menjadi program partner youtube Penasaran apa saja 7 syarat channel yang akan diterima monetisasinya? Simak video tutorialnya berikut ini dan jangan lupa menekan tombol subscribe serta mengaktifkan lonceng notifikasinya Terima kasih, sekarang kita lanjutkan Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan ya Kali ini saya akan membahas 7 syarat channel yang akan diterima monetisasinya oleh pihak youtube Langsung saja yang pertama Yang pertama adalah Memiliki thumbnail, judul, deskripsi, dan tag Di setiap video yang akan kalian upload Maksudnya disini adalah Setiap video yang kalian upload Kalian harus memasang thumbnail Memiliki channel, judul, deskripsi, dan tag Pada menu dashboard Atau pengaturan youtube kalian Hal ini juga bisa mengaktifkan Untuk mengaktifkan thumbnail Selanjutnya yang ketiga Sarat yang ketiga adalah Kalian harus tinggal di negara atau wilayah Program thumbnail youtube yang tersedia Bisa kalian searching Wilayah-wilayah dan negara-negara mana saja yang menyediakan program thumbnail youtube Dan wilayah mana saja yang tidak menyediakan program thumbnail youtube Begitu Selanjutnya Sarat yang keempat Sarat yang keempat adalah Tidak komentar spam di channel youtube orang lain Sehingga Tidak membuat dampak negatif terhadap channelmu Kemudian Di channel kalian sendiri Tidak memiliki komentar Yang berbau spam Bisa kalian lihat di pengaturan komunitas Selanjutnya Sarat yang kelima Sarat yang kelima adalah Kalian tidak pernah melanggar status hak cipta Dan status penoman komunitas Hal ini akan sulit Untuk channelmu Diterima oleh pihak youtube Jika kalian melanggar peraturan status hak cipta Dan status penoman komunitas ini Silakan kamu hapus video tersebut Atau kamu edit ulang Dengan begitu Kamu dapat menghindarinya Selanjutnya Yang ke enam Sarat yang ke enam adalah Untuk melakukan peninjauan Kalian harus memiliki 4.000 tonton Dan memiliki 1.000 jumlah subscribe Dalam 12 bulan terakhir Setelah kalian aktif Mengupload video pertama Kalian Hal ini terhitung Ketika kalian memulai Mengupload video pertama Setelah kalian aktif Maka Akan diberlakukan 12 bulan terakhir ini Dan Yang terakhir adalah Yang terakhir Kalian Wajib membuat google accent Dan memiliki 1 google accent saja Jika kalian memiliki Banyak channel youtube Maka Kalian wajib Untuk mengaitkannya Silakan Kalian Kaitkan saja Namun google accentnya Harus tetap satu Sedikit catatan disini Terkadang Kamu harus Menunggu Lebih Satu bulan Atau lebih Mungkin ada beberapa Alasan Penundaan Karena Jumlah permohonan Yang diajukan Lebih banyak Dari Pada yang biasanya Kemudian Bisa terjadi Karena masalah sistem Atau tim youtube Perlu mengaitkan Sumber daya Yang mereka miliki Sehingga Proses peninjauanmu Akan Membutuhkan Waktu yang cukup lama Tim youtube itu sendiri Tidak hanya Sekali Mereview channel kalian Bahkan Ada Sampai beberapa kali Baru Tuntas Oke Teman teman Itu dia 7 syarat channel Yang akan Diterima monetisasi Oleh pihak youtube Dan bergabung Menjadi program Panel youtube Semoga Informasi ini Bermanfaat Untuk teman teman Yang masih Channelnya Ditinjau Mohon bersabar Terima kasih Sudah menonton Dan jangan lupa Untuk menekan Tombow subscribe Like dan share Agar teman teman Kalian Kalian juga Mengetahui cara ini Cukup sekian dari saya Dodi Burus Bianto Sampai jumpa Dan selamat Jumpa kembali Di tutorial selanjutnya